Terima kasih telah menonton! Tapi gak semua? Ada syarat dan ketentuan Oke, apa tuh syarat dan ketentuan hewan ini? Yang pertama dia harus punya reseptor yang sama Oke, nanti mamalia? Mungkin Terus dia juga harus ada yang membuat dia sakit Tidak mungkin tiba-tiba muncul dari dalam dirinya Yang sudah ada, itu kan disebabkan oleh orang Dari manusia ke hewan? Yes, dari manusia ke hewan Dan sekarang terbukti Telah diteliti lebih lanjut Si harimau yang bernama Nadia ini positif Nah, tadi kan dari manusia ke hewan ya Bisa gak dari hewan ke manusia? Sampai saat ini tidak bisa Sampai saat ini tidak bisa? Sampai saat ini tidak bisa Jadi artinya virus itu mutasi dari manusia ke hewan lagi? Jadi gini Virus yang kita omongin ini kan Corona ya Covid kalau di hewan itu namanya SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 Nah SARS-CoV-2 ini bisa menyerang hewan yang lebih rentan Seperti jenis kucing-kucingan Oh, oke Jenis kucing dan satu lagi ferret Atau hewan pengerat Oke Nah, jadi ketika dikhawatirkan Ferret dan kucing ini memiliki reseptor yang sama dengan manusia Sehingga ketika ada manusia yang terinfeksi Covid-19 Mengenai hewan tersebut Dia bisa terkena Oke, oke Tapi jenis Corona nya sama ya? Jenis Corona sama Tapi Setelah di hewan Kembali lagi ke manusia Belum ada Belum ada pembuktian Belum ada pembuktian Belum ada kasus Belum ada pembuktian Sampai saat ini masih diteliti Tapi kan katanya ini dari kelelawar Kelelawar beda jenis Corona mas Nah itu dia Maksudnya tadi yang ditanya Jenis Corona hewan sama manusia itu sama apa beda? Nah jadi Corona ini ada 4 macam Nah oke Nah yang pertama ada Alpha Corona Alpha Corona ini menyerang kucing dan anjing Oke Yang kedua Beta Corona Beta Corona ini bisa menyerang manusia Kelelawar Oh jadi hanya kelelawar Iya Untuk saat ini hanya kelelawar yang Oke Jadi kelelawar bisa nularin ke manusia juga Nah Se Yang kita pelajari ya Kelelawar ini adalah makhluk spesial yang diciptakan Tuhan Jadi dia bisa menyimpan banyak sekali virus di tubuhnya Namun dia tidak menunjukkan gejala klinis Wow Jadi kayak OTG ya? Iya Semua bisa Bro artinya Lu tidak bisa nularin ke Harimau Eh Dia bisa Dia bisa Kalau lu OTG bisa nularin ke Harimau Tapi Harimau nggak bisa nularin ke dia Benar Betul gitu ya? Oke Bro Lu ada yang mau ditanya nggak ke dokter nih bro? Iya Dok mau nanya nih Di sini kan untuk Mencegahnya Penularan dari manusia ke hewan ya Coronanya Kita membatasan untuk Interaksi sama Harimau di sini Termasuk sama orang dalam juga Jadi hanya Gue sama keeper yang boleh Interaksi sama Harimau di sini Nah Ini untuk Membunuh Corona ini Untuk Membatasi penyebarannya Pakai desinfektan itu nggak dong? Atau harus pakai sabun? Oke Jadi yang pertama kan Caranya harus Membatasi dulu nih Yang menyentuh hewan tersebut Udah benar Udah benar tuh dia Udah benar Nah untuk membunuhnya itu perlu desinfektan sebenarnya Tapi Masalahnya desinfektan ini berbahaya untuk hewan Oh jadi membunuh semua Yes Gitu beracun Jadi akhirnya harus pakai sabun lebih baik Enggak tetap pakai desinfektan Tapi ya kitanya yang menggunakannya harus hati-hati Setelah digunakan dibilas Setelah digunakan dibilas Jadi digunakan desinfektan tersebut Misalkan kita siram lantai nih dengan desinfektan Kita sikat Bilas sampai bersih Makanya sekarang kan desinfektan juga udah mulai dikurangi kan Tukang bubur kena 40 kali sehari Bubur desinfektan Bubur desinfektan Kita emang kan kena desinfektan Kena covid mah nggak Kena disinfektan Menyakit yang lain ya Paru-paru juga ini Iya Ada apa lagi Dan sampai ada nih berita yang beredar juga Di Cina ya Di Cina itu ada kepanikan Sampai-sampai binatang itu dilempar Dari apartemen Apartemen Kucing Kucing Memang panik karena mereka takutnya bisa membawa Oh berlebihan tapi paniknya kalau kayak gitu Tapi kan gini dok Ini kan dokter tadi mengatakan tidak bisa menularkan ke manusia Iya Tapi dia bisa menjadi carrier droplet kan Bisa Nah ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang banyak Nah ini juga yang jadi masalah kita sekarang Banyak yang datang ke saya nanyain Dok gimana nih Corona Apakah saya perlu membuang kucing saya Eh Nah apakah saya perlu melepas liarkan kucing saya Itu salah besar Salah besar Jadi ketika kita punya hewan kita jaga Justru kalau dia dilepas malah bisa kena kemana-mana Bener Nah itu tuh Jadi kalau anda punya hewan peliharaan Justru bukan dilepas Karena kalau dilepas Malah dia Nanti ada orang batuk Kena dia malah dia jadi Iya atau orang elus-elus bekas batuk gitu ya Oke Itu meper namanya kalau elus-elus bekas batuk ya Bukan ngelus ya Gak jadi dia mau pinter Masa Itu meper namanya Iya mas Jadi harus Kita harus Menyayangi Dan jangan malah ditelantarkan Jadi artinya kita tidak perlu terlalu khawatir tentang hewan peliharaan kita Gak perlu Yang penting jaga kebersihan Bener Jadi sampai saat ini Asosiasi dokter hewan Hewan kecil sedunia Sudah memberikan keputusan bahwa Hewan tidak menularkan Corona Hewan yang dimaksud ini adalah kucing anjing Selama dia dirawat ya Bener Tidak ada droplet yang tersisa Corona yang dari tubuhnya mas Iya oke Jadi tidak akan menularkan Corona yang dari tubuhnya Bener Oke Tapi Gimana cara ngetes bahwa Si hewan ini Terkena Corona Ada gak Atau enggak Nah yang pertama kita harus tahu dulu nih Dia beresiko apa enggak Nah beresiko Resiko ini Kalau pemiliknya Positif Covid Kalau tidak positif ya Mungkin kita maintenance ya mas Dengan cara memandikan Kalau resiko Resiko Dia bisa dibawa ke rumah sakit hewan Untuk periksa PCR namanya Sama kayak manusia dong Sama Diperiksa disana Di swab test Yes Di swab biasanya melalui Hari mau gimana swab test Nasal sama anus biasanya Nasal anus gitu Nasal anus gitu Harimau diperiksanya gimana Dari nasal 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 Di bius dulu kali apa di Di bius pasti Iya Kalau enggak kitanya masuk mas Waduh Kesedot Anus Bukan Dari mulut Kan ngomongnya Bisa dari mulut mas Tadi dokter Swipe Iya kan Bisa dari Nasal dari hidung Dari hidung Dari hidung Sama Bisa dari anus kan Dari anus bisa Dok gini aja lah Kasih himbawan aja ke masyarakat Yang pemilik ini Van ini Banyak punya kucing ternyata Banyak punya kucing Terus juga buat teman-teman juga yang punya hewan Jadi yang pertama itu Kalau kamu punya hewan kesayangan di rumah Pelihara lah di dalam saja Jangan keluar rumah Karena kita enggak tahu Di luar dia akan berinteraksi dengan siapa Lalu ketika kamu batuk Ataupun bersin Atau gejala pilak Jangan di depan hewan kesayangan Gitu Dan ketika ada yang positif Segera ungsikan hewan kesayangan Kalau enggak ada yang mau nerima Bawa ke dokter hewan Bawa ke dokter hewan Dan nanti dokter hewan Akan membawa ke lab Untuk pemeriksaan PCR Nah Dan sangat disayangkan Dan tidak disarankan Untuk membuang hewan Oke Karena bagaimanapun Dia tanggung jawab kita tuh Iya Ketika kita mengadopsi dia Kita sudah berjanji dengan Tuhan Kita akan merawat dia Apapun keadaannya Iya dong Oke baik itulah tadi Infonya dari dokter hewan sendiri Jadi kalau kalian punya hewan kesayangan Apapun itu Jangan agar-agar kepanikan ini Terus kalian malah Ngebuang hewan tersebut Karena Udah terbukti Sampai detik ini Bahwa yang berbahaya itu adalah manusianya ya Benar Bukan hewannya Benar Bahkan kalau hewan itu dilepas Malah berbahaya buat yang lain Jadi udah bertanggung jawab Sudah membuat kesepakatan dengan Tuhan Tadi katanya Benar Jadi kita harus menyayangi hewan peliharaan kita Jangan dibuang Saya Deddy Komisier Fanny Ghazani Asyad Inilah Hitam Tuhan Inilah Hitam Tuhan Terima kasih